Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Alkisah hiduplah seorang putri yang punya kecantian yang luar biasa Yaitu Putri Dayang Merindu Kisah Putri Dayang Merindu inilah yang melegitimasi dari asal-muasalnya pertandingan bidar Banyak cerita rakyat ataupun karya sastra Yang menggambarkan suasana ataupun keadaan di masa lalu Tapi sebenarnya legenda ataupun karya sastra ini adalah salah satu unsur yang membentuk karakter dari masyarakatnya Sebelum kita cerita lebih lanjut Mang Dayat ingetin dulu ya untuk mensupport channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Mang Dayat doa ke seluruh penonton Mang Dayat tercapai segala hajatnya Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di Pangku Saraya Adik Jonjon Jadi di dalam tradisi kita Tradisi Melayu Atau tradisi Nusantara lah ya Biasanya dalam satu peristiwa ada yang berdasari Atau dah ada baik dibuat satu cerita untuk melegitimasi kegiatan itu Atau melegitimasi satu tempat atau satu objek Misal cerita Pulau Kemaro Itu dilegitimasi oleh cerita-cerita rakyat semacam itu Lalu ini bidar Bidar ini kegiatan Perlombaan Dibuatkanlah satu cerita Legenda Nah yang kita kenal dengan legenda Dayang Merindu Dan ada banyak Legenda-legenda yang mendukung Keberadaan bidar ini Kenapa itu? Karena bidar dewek legenda Bidar itu legenda Kemudian cerita rakyat itu legenda Setiap cerita legenda Ataupun cerita rakyat Umumnya punya pesan moral Sebagai contoh Legenda Putri Dayang Merindu ini Yang punya pesan moral sportifitas Semangat berkompetisi Kalau di dalam cerita ini Diceritakan kompetisi Dalam memperebutkan Putri Dayang Merindu Yang punya kecantian yang luar biasa Ini diceritakan Ini uang dari Apa Sekitar Uluan ya Dari Ulu Di Alkisah Bayang Merindu ini dari Uluan Banyak persi Uluan lah Di Ulu Palembang tentu ya Ada yang mengatakan dari Morenim Ada yang mengatakan dari Oganilir Ya kan Itu banyak-banyak persi Tapi dari Uluan Intinya dari Uluan Bayang Merindu itu Lagi mandi Dengan kawan-kawan dia Kemudian Saking gembiranya mandi Dia lupa Ada sesuatu yang Apa namanya Terhanyut Terhanyut Itu apa Boko Boko Jadi Ada yang ngomong Dengan peralatan-peralatan Mandi dia disitu Tempat dia naruh Barang-barang dia Tempat naruh Sabun-sabun Segala macam Nah Nah jadi Hanyutlah dia ke hilir Nah di Hilirnya ke Palembang Di Palembang itu ada tempat-tempat Pemandian Para pangeran lah Ketika pangeran itu Lagi mandi Berhanyut bokor itu Ada seorang pangeran itu Terkejut Dalam negara itu disebutkan Pangeran Kemalajaya Namanya pangeran Kemalajaya Ya Kamera itu Dia terkejut Wah ini Yang punya ini Pastilah Gadis ini Dari mana lah ini Nah karena dia pangeran Dia punya banyak Kemampuan untuk Menelusuri dari mana ini Ngelidiki Ngelidiki itu ya Maka dengan pengawalnya Dia selidikilah Sampai ke ulu Nah ketemulah Di suatu tempat itu Bahwa Ternyata itu milik Seorang gadis yang Tadi Cantik jelita Membuat Siapa melihat Terpesona Jadi Si Pangeran ini Bermaksud untuk Melamar Sang gadis Langsung pengen Minang Langsung pengen Minang Jadi Disuruh lah Putusan Untuk meminang Carong Pelembang Minang Ada Apa namanya itu Awak tenong Awak Padik sudah 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 dipadik tadi Dilamarlah Disitu Dilamar Tau-tau Lamaran ditolak Ini lamaran Pangeran Pelembang Ditolak Coba bayangkan Siapa kau Apa yang berani Menolak Siapa kau Rakyat kecil Nolak Ini pangeran Penguasa Banyak duit Jadi marah Diselidiki lagi Apa yang menyebabkan Dia ditolak Wah ternyata Si gadis ini Sudah punya Tunangan Nah tunangannya itu Pembesar Di tempat itu Mungkin anak pesirah Semacam itu Oh sama-sama Pejabat juga Tapi pejabat di daerah Dan mereka Itu sudah Ya namanya tunangan Jadi dosun itu Sebelum melakukan Pernikahan Tunangan dulu Nah tunangan ini Sudah Setengah nikah Setengah nikah Ambil nikah Jadi Gak mungkin Dia tolak itu Nah lalu Hampir Kira-kira Terjadi Kegisruhan Marah ini Pangeran Kelembang Karena marah Si tunda Diserang Tapi Lalu Oleh Sunan Kelembang Bapak Pangeran ini Dengan bijak Sudah usah Bebalalah Gitu adukan Permainan Apa permainan itu Adalah Lomba Bidang Lomba Mendayung Lomba Mendayung Bidang Jadi Si Kemalajaya Siapa namanya Lupa Yang Dari Pesirat Tadi Itu Beperau Konon Kabarnya Di Sungi Keramasan Mulainya Anu Pelomba Itu Jadi Belombalah Disitu Belomba Nujung Kelembang Belomban Bidang Disitu Dua Dua Itu Ternyata Sama-sama Puat Kawan Ini Sama-sama Sakti Berdayung Di Ojung Itu Dak Katik Yang Kalah Dak Katik Yang Menang Singgonya Jadi Kalau Ojung Perau Disini Samo Samo Mereka Berdayung Dan Juga Ngaku Kalah Terus Sampi Dua Dua Ini Kecapean Bawaan Cinto Iyo Mungkin Kebayang Depan Itu Dapat Petino Ini Gak Disini Nah Itu Sampi Dua Dua Kehabisan Tenago Tepoleh Ujung Pelembang Capekan Capekan Iyo Kebayahan Ujung Pelembang Payah Tepoleh Dua Dua Kapalnya Kelebu Mati Lalu Dua 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 Tepat Ujung Pelembang Iyo Habis Tenago Dacak Lagi Berenang Tepat Habis Nah Mana Perasaan Anda Yang Merindu Gara Gara Aku Dua Dua Lanang Ini Mati Loh Sebenarnya Ini Ada Sir Juga Sama Pangeran Tetapi Juga Dengan Yang Itu Sudah Tunangan Jadi Tadi Kalau Ada Salah Si Koke Yang Menang Ada Sudah 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 Gara Gara Aku Meng Dua Ini Lanang Dua Ini Mati Bujang Dua Ini Karena Itu Aku Pengen Bagi Badan Aku Dengan Luang Dua Ini Jadi Mana Caranya Ya Belah Badan Aku Ini Ini Dia Mungkin Minta Hukum Ya Setengah Hukum Kalau Menurut Legenda Itu Nujad Diri Dewi Kemudian Badannya Ditetak Dua Kepalanya Ditanam Di sini Di Pelembang Yang Sebelahnya Ditanam Di Puluhan Jadi Tempat Itu Bagian Kepala Di Pelembang Bagian Bawah Itu Yang Tunangannya Itu Jadi Adil Kira-kira Macam Itu Berduanya Untuk Nah Pujangga Desa Ramadhan Sopan Adat Budaya Di Kedepankan Payot Togo Lestarike Adat Budaya Marga Kita Payot Togo Lestarike Jangan Lengit Ditelan Zaman Apa Pesan Yang Disampaikan Kalau Kita Jenga Itu Itu Pesan Kekerasan Kalau Sampai Bunuh Diri Itu Tentu Tidak Boleh Nilai Itu Tapi Ada Substansi Yang Ingin Disampaikan Itu Soal Keadilan Soal Keadilan Soal Kompetisi Yang Sportif Nah Kemudian Artinya Lomba Bidar Itu Betul-betul Kompetisi Yang Ingin Memperbutkan Sesuatu Kualitas Nah Inilah Pesan Sebenarnya Yang Ingin Disampaikan Dalam Legenda Itu Jadi Kita Sebagai Penerus Dari Itu Tentu Kalau Kita Buat Event Itu Satu Artinya Meneruskan Perbuatan Dari Sunan Palembang Tadi Untuk Memperingati Peristiwa Itu Peristiwa Itu Ya Bukan Sekadar Memperingati Peristiwa Itu Tetapi Itu Sesuatu Yang Baik Dilakukan Sunan Katakanlah Simbol Dari Kerajaan Pelembang Asal Mulo Kota Pelembang Ini Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Sebagai Pewaris Politik Dari Sunan Kalau Menurut Legenda Itu Kan Begitu Yang Kedua Pelaksana Itu Harus Dilakukan Dengan Jurdil Jujur Dan Adil Dan Sportif Ya Ya Kan Dan Seharusnya Nilai Hadiahnya Biadokan Luar biasa Luar biasa Senilai Dengan Dayang Merindu Iya Benar Benar Sambil Duduk Ngelik Kengkeran Lomba Perahu Marga Pegagan Ini Dalam Konteks Kebudayaan Kan Bagus Itu Memperkaya Memperkaya Kebudaya Apa namanya Khasana Budaya Dan Itu Menjadi Modal Wisata Modal Pariwisata Eventnya Diadokan Pertama Kali Secara Resmi Tapi Mungkin Masyarakat Sudah Melakukan Itu Sebelumnya Itu Pada Tahun 1898 Untuk Memperingati Hari Ulang Tahun Wihel Minah Ada Resmi Itu Pemerintah Pemerintah India Belando Tentu Pemerintah Sudah Sudah Jingo Sampai Maini Kita Jengok Di Dusun Pemulutan Pedamaran Teruk Kejing Keramasan Juga Ada Keramasan Itu Rutin Melakukan Itu Di Event Mereka Jadi Misalnya Di Momen Resepsi Pernikahan Atau Momen Ulang Tahun Dusun Masih Jadi Melakukan Itu Aku Sempat Merkam Waktu Mancing Di Pegayun Pegayun Kami Sempat Merkam Itu Kan Jadi Artinya Memang Sudah Ada Di Masyarakat Kita Lomba Bidar Budaya Sungai Itu Wajar Itu Karena Manusia Ini Punya Karakter Berkompetisi Main Ini Ada Balap Liar Misalnya Itu Salah Satu Bentuk Karena Hidup Di Dangan Ini Perahu Ngetrack Dulu Mungkin Perahu Sikop Kita Ngetrack Bidang Liyar Karena Ada Sifat Manusia Dari Awal Berkompetisi Dan Sifat Lain Adalah Berburu Itu Peradaban Tua Kompetisi Kita Dari Perumah Berkompetisi Nah Itu Satu Nah Kemudian Untuk Memenangkan Kompetisi Macam-macam Cara Wong Ini Selain Dia Melatih Tetapi Wong Kita Dulu Ada Setiar Lain Setiar Lain Itu Menambah Kekuatan Yang Diyakini Sugesti Bisa Jadi Sugesti Bisa Jadi Itu Memang Hal-hal Yang Diluar Dari Dari Mereka Yakin Dulu Ada Pakai Jimat Segala Macam Nah Pada Waktu Itu Ada Satu Prasasti Namanya Prasasti Kedukan Bukit Di Di sungai Kedukan Bukit Di sungai Itu Paca Masuk Perahu Dulu Ada Batu Betulis Tulis Tidak Terti Apa Tulisan Tulisan Itu Tulisan Cacing Gitu Apa Dia Artinya Jangan Jangan Ini Jimat Karena Di sungai Nah Karena Di sungai Maka Perahu Bidar Nambatkan Perahu Bidar Itu Di Prasasti Kedukan Bukit Mereka Yakin Bahwa Sudah Nambatkan Itu Menang Lalu Datanglah Ke Makam Mohd Yassin Kata Kita Disebut Dengan Raden Toka Konon Raden Toka Ini Juga Diyakini Dari Pemulutan Datang Ke sana Berziara Untuk Menambah Kekuatan Kekuatan Gai Jadi Kalau Itu Mereka Sudah Hal Hal Itu Mereka Lakukan Ketika Berumban Tadi Itu Ada Kekuatan Katanya Dari Bawah Itu Ada Yang Dorong Itu Raden Toka Nah Ini Juga Bagus Dalam Konteks Wisata Diangkat Walaupun Tidak Dilakukan Lagi Tetapi Itu Menarik Menarik Orang Karena Ada Kecendungan Orang Itu Tertarik Dengan Hal Hal Yang Gaib Walaupun Tidak Nyata Manusia Ini Tertarik Simpan Ketapang Ketanjung Raja Tubuh Kalangan Sambil Duduk Ngeleken Cerang Lomba Perahu Margap Jadi Lomba Bidar Itu Menurut Aku Adalah Lomba Yang Top Artinya Top Yang Paling Tinggi Nilainya Di Palembang Yang Harusnya Didorong Terus Bayangkan Kalau Dulu Itu Kita Bina Jadi Pemerintah Kota Membina Itu Bukan Cuma Pesertanya Wang Palembang Kabarnya Di Zaman Zaman Cek Zaman Nal Yamin Setiap Kampung Harus Melok Wajib 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 Melok Apalagi Misalnya Di tingkat Kota Kita Adoken Di tingkat Provinsi Kita Adoken Di tingkat Regional Sombak Kota Kota Pesisir Di Kota Kota Pesisir Atau Daerah Daerah Pesisir Di Wilayah Kerajaan Sriwijaya Apa Itu Artinya Thailand Bisa Ikut Singapura Bisa Ikut Malacca Sungai Malacca Sarawak Dan mereka Juga punya Sebenarnya Kita Pusatkan Di Pembang Eh Kamu Datang Kesini Ke Ibu Kota Sriwijaya Kita Kompetisi Bidar Mendayung Kuat Dayung Kamu Atau Kuat Dayung Kami Ibu Kota Sriwijaya Kami Yang Pegi Kisah Ngancap Kamu Dulu Panggil Oeng Malacca Mode Kesini Asal Lu Disini Dibukir Si Guntang Kita Kompetisi Rumah Bidar Betapa Luar Biasa Aku Kira Sebulan Penuh Hotel 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 Itu Akan Padat Dan Malah Rumah Rumah Di Pinggir Itu Bukit Bisa Jadi Homestay Hotel Lalu Kage Hotel Jadi Kita Bayangkan Itu Tetapi Mang Dayak Persoalannya Semakin Kesini Makin Kurang Gairah Mak Sedih Lagi Makin Kurang Gairah Makin Sayangnya Kita Bukan Pemerintah Jadi Sudah Pacat Ngomong Mudah-mudahan Jadi Memang Bidar Ini Salah Satu Tradisi Palembang Yang Luar Biasa Semua Nilai Nilai Ada Disini Mulai Nilai Kekompaka Nilai Budaya Kegotong Royongan Kerjo Keras Yang tadi Misalnya Kalian Kesebutkan Tadi Itu Akan Tercipta Yang Kena Pemerintah Kota Itu Supaya Masyarakat Menghidupkan Kegotong Royongan Hidup Lagi Sama-sama Ngawai Bidar Dan Sungai Musi Juga Jadi Telestari Sebenarnya Kalau Banyak Nyinggok Tadi Pasti Otomatis Jadi Lestari Jadi Memang Nilai Positif Dari Bidar Ini Banyak Dan Dan Memang Kita Sama-sama Harus Jagolah Bidar Mudah-mudahan Yang Dekat Sama Pemerintah Disupport Bese Bese Bidah Ini Colong Gingok Nah Itulah Aspirasi Dan Harapan-harapan Dari Kami Yang Sama-sama Memang Mencintai Tradisi Bidar Ini Nah Mungkin Itulah Obrolan Dari Kami Mudah-mudahan Obrolan Ini Disa Menambah Kesanah Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Pada Umumnya Kalau Ada Salah-salah Kata Baik Dari Narasi Ataupun Video Kami Memohon Maaf Kepada Allah Kami Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Kepada Umu Kepada Umu Terima kasih.